Kamis dini hari, Setio Praptomo pengendara sepeda motor yang terjepit di bawah truk pengangkut besi yang terguling di Pulau Gadung berhasil dievakuasi. Tim evakuasi dari pemadam kebakaran dan polisi menurunkan dua alat berat untuk mengevakuasi korban. Sementara tim medis dari Palang Merah Indonesia menjaga kondisi korban agar tetap stabil. Setelah terhimpit sejak Rabu jam 7 malam, pria berumur 53 tahun ini pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur untuk penanganan medis. Secara kesadaran masih kooperatif, masih bisa, bahkan tadi ketika masih dalam kondisi terjepit pun saya sempat menghampiri, saya tepuk pundaknya, saya komunikasi untuk meredamkan kepanikannya, masih bisa komunikasi. Kalau luka secara fisik memang secara visual saya melihatnya ada fraktur pada tulang, fraktur pada tulang kaki dan mungkin di kaki kiri sebelah kanan. Rabu malam, sebuah truk pengangkut besi terguling menimpa dua mobil dan satu sepeda motor di Pulau Gadung Jakarta Utara. Diduga truk ini membawa muatan berlebih sehingga rantai besi pengikatnya putus. Kendaraan telah ini guling ke kiri, guling menjatuhin kendaraan tersebut, Apansa. Kendaraan ada delapan penumpang, yang enam, Alhamdulillah, sehat. Yang dua, yang satunya dirawat, cukup serius, yang satu luka ringan. Saat ini sopir truk dan kernek masih ditahan di Polres Jakarta Utara. Hingga Kamis, dini hari, bangkai truk masih belum dievakuasi sehingga membuat lalu lintas di lokasi kejadian tersendat hingga 4 km. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET.